Selamat pagi Bapak Ibu beserta penyeluruhan keamanan pangan, baik pemilih atau penanggung jawab saran tempat penolak makanan atau TPM secara daring, baik itu jasa buka atau catering, restoran atau rumah makan, depot air minum, kantin atau dapur rumah sakit. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan dari Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penihatan Pangan. Dan, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat, kasih, dan karuniannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kursus pagi hari ini, yaitu kursus Hijin Sanitasi Makanan, diselenggarakan dengan metode daring dan baru pertama kali diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Dan ini merupakan kursus yang kedua, yang pertama masih di dalam kelas. Nah, yang kedua ini baru pertama kali diselenggarakan secara daring, diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, oleh Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penihatan Pangan. Dalam rangka untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk memperoleh sertifikat kursus Hijin Sanitasi Makanan sebagai syarat dalam perizinan sertifikat Hijin Sanitasi. Kegiatan kursus Hijin Sanitasi Makanan ini merupakan kegiatan yang diakomodir oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk mempermudah UMKM dan pada masa pandemi COVID-19 agar tetap dapat berusaha, agar tetap dapat mengajukan perizinan sertifikat lain ke Hijin Sanitasi. Dan sesuai dengan arahan Wali Kota Tangerang bahwa semua Dinas, semua OPD harus mensupport kegiatan perekonomian UMKM, terutama kelompok usaha pangan siap saji yang ada di wilayah Kota Tangerang. Kegiatan ini terdiri dari pendaftaran, pretest, penyampaian materi melalui video rekaman, diskusi melalui submitting dan posttest. Karena ada pretest dan posttest, maka Bapak Ibu harus lulus pretest maupun posttest, di mana nilainya minimal adalah 60. Pada kursus Hijin Sanitasi Makanan akan disampaikan 7 materi sesuai dengan Permenkes nomor 1096 tahun 2011 tentang Hijin Sanitasi Jasa Boga dan Kemenkes nomor 1098 tahun 2003 tentang persyaratan Hijin Rumah Tangga dan Restoran serta Permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang Hijin Sanitasi Depot Air Minum serta Kemenkes nomor 942 tahun 2003 tentang pedoman persyaratan Hijin Sanitasi Makanan Jajanan Silahkan mengikuti dan menyimak dari awal sampai akhir seluruh materi yang kami berikan dan silahkan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan apabila ada materi yang kurang jelas pada saat submitting berlangsung Demikian kami sampaikan, terima kasih, semoga bermanfaat